Intro Di manapun kalian berada, di rumah, di kos-kosan, di mal Jumpa lagi dengan kami dalam acara Pinjam Bola Bersama Tribun Jogja di Markas Sudirma 52 Kali ini kita menghadirkan Gak cuman satu, gak cuman dua, berbanyak ini Mereka adalah fan base klub dari negeri pisah Mereka adalah para fans klub-klub melegenda di Indonesia Karena dulu pernah kondang di era 90-an hingga awal 2000-an Baik, saya perkenalkan mereka adalah bertiga Ada Inter Milan Klub Jogja Inter Milan Klub Jogja D.I.A. Ada Milanisti Indonesia Aces Jogja, bener ya? Ada juga Juventini Klub Indonesia Jogja Apa kabar? Baik Baik, mungkin bisa saya say hello dengan fan base klub yang lain Pandemi aman? Sehat-sehat? Pas hari masuk, besok liburnya ya? Ini kita ngobrolin seputar Liga Italia Seri A Terutama musim ini yang masih menyisakan berapa pertanian? Satu, tapi juaranya sudah tahu ya? Sudah Kayaknya juaranya sudah itu saja Besok giliran ini merah dan biru ini harus nih Karena biar ya Jadi monggo, perkenalkan dari teman-teman intervulu monggo Perkenalkan kami dari Inter Klub Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Saya Dodi, disini saya sebagai centurion Istilahnya ketua dari Inter Klub Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sambil saya ada Palko Saya Palko Halo semua, saya Palko Saya Humas Inter Klub Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atau kadang-kadang karena kita punya hubungan yang erat dengan Inter Klub luar Dengan Inter Klub yang ada di Italia Jadi kadang-kadang kalau ditanya, ya namanya il responsabile dalam komunikasione Wah susah sekali saya nggak bisa mulainya Begitu pokoknya Monggo Dari teman-teman Milanisti Halo Halo selamat malam Saya Yeng Kebetulan saya pengurus di Milanisti Indonesia Saya Zony Zogja Sebagai Humas Ya Ya Perkenalkan Saya Ivan Dari mewakili perwakilan Milanisti Indonesia Zony Zogja Apa ya ini non-bar tetap aja Jadi sering non-bar aja ini Monggo dari Juventini Terima kasih Tribun Jogja sudah mengundang kami Saya Omat dari JCI Jogja Bertugas di divisi non-bar maupun di olahraga Selamat malam Terima kasih pada Tribun Jogja Saya Isnan sebagai Humas di JCI Jogja Baik Baik Bagi teman-teman Dari 3 Komunitas Pencinta Club Seri A Italia Sudah mengurangkan diri Masih ada satu yang Harus saya perkenalkan Saya mendapatkan teman baru malam ini Untuk Membantu Mengawal ngobrol-ngobrol malam ini Ada Mas Susilo Wahid Teman-teman tolong di Zoom Halo Tribuner Mas Susilo Wahid ini adalah Editor Olahraga Jadi kalau teman-teman Sering membaca berita-berita olahraga Baik terutama di cetak ya Itu merupakan hasil karya Mas Susilo Wahid Mulai malam ini dan berikutnya Mas Susilo akan banyak menemani saya Untuk ngobrol-ngobrol seputar bola Maupun nanti akan ada noan bola Boleh tepuk tangan silahkan Baik Baik Teman-teman dari Iji Iji Kalau AC Milan apa singkatannya? Singkatannya Milanisti itu apa singkatannya? Milan Jogja Milan Jogja Dari Iji Milan Jogja dari JCI Kita ngobrol-ngobrol nih Perseteruan di Liga Seri A Italia Ya Ini kan Kurang 2 pertandingan Enggak Skudeto udah direntukan 2 pertandingan ya Bedahan udah Kalau pertandingan tidak mengisahkan Karena sudah 2 pertandingan Skudeto Dipegang oleh Juve Lawan Caliari Diberikan 2-0 Buat Caliari Katanya Apakalah beneran Gimana performa Saya mulai dari Inter dulu ya Performa Inter musim ini Ini kan 3 klub ini Perseteruannya dari dulu itu gak pernah Gak pernah Ya paling ada Misalkan ada klub-klub lain Pasang surut Tapi ya yang melegenda 3 klub ini Monggo bisa diceritain Performa Inter musim ini Musim ini Kira-kira Ada apa dengan Inter terus Mungkin Ada yang sedikit mengecewakan Harus bagaimana Performanya Monggo Mas Oke Terima kasih Kalau pendapat pribadi saya Melihat Inter musim ini Itu sebenarnya Kalau melihat secara statistik Itu jauh lebih baik daripada musim lalu Yang mana Gap dengan 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 juara bertahan itu Udah semakin dekat Jadi Memang kita semua udah melihat Seri A musim ini Musim ini lebih kompetitif Cuman Inter masih punya kebiasaan yang sama Dari musim-musim sebelumnya Nyusahin diri sendiri di paru musim 2 Dan sejak Sejak Seri A comeback lagi Post lockdown di Italia Itu Inter Kurang stabil Dan Banyak membuang poin Yang seharusnya Bisa meraih poin Diamankan ya Harusnya bisa diamankan Tapi Pada Pada intinya adalah Inter Jauh lebih membaik Dan Untuk pandangan ke musim depan itu Conte Sudah jelas Pemain-pemain yang seperti apa yang diinginkan Meromba ya Jadi beberapa ada yang akan diromba Iya Kemarin kan Ini kan Termasuk Santer ya Selain di Juve juga Santer Bahwa Inter itu Ngebut pengen dapetin Messi ya Mega bintangnya Barcelona ya Entah bener apa enggak Tapi Dalam sepak bola Hal-hal seperti ini Sah-sah saja Bahkan kemarin Kalau nggak keliru Media Korea Media Korea atau Jepan Korea China sorry Maaf China itu sudah Memperlihatkan visualisasi Si Messi Pakai Inter ya Siluetnya ya Siluetnya Si Conte juga sempat Bilang kemarin Lebih mudah mendatangkan Messi Daripada Apa Lebih mudah Memindahkan katedral Memindahkan katedral Daripada Iya Karena Barcelona adalah Messi Dan Messi adalah Barcelona Mungkin katedral yang dimaksud adalah Dua modi milahan itu Itu lebih mudah diindahkan Daripada Baik Wah mungkin Kayak-kayak begitu kan Gimana nih teman-teman Dari Inter Club Oke Tadi poinnya Ada Mas Ada udah Mas Sidit bilang Kalau di sepak bola Apapun bisa terjadi Iya Yang pertama Kalau Pendapat saya pribadi itu Saya melihat kemungkinan itu Cukup Cukup Di atas 50% Kepindahan Messi ke Inter itu Bisa terjadi Sebenarnya Messi itu Udah lama diinginkan Waktu Eranya Morathi Waktu 100 tahun Inter Cintuani Aniversario Waktu 100 tahun Inter di 2008 Morathi Menginginkan Messi Tapi Itu udah hampir Udah hampir datang sebenarnya Udah hampir deal Tapi pada akhirnya gak jadi Dan Belum lama ini Morathi juga Angkat bicara lagi Soal Messi Dan Beliau bilang Ya Itu tetap mungkin Seperti itu Dan apalagi Karena Suning itu Ya bisalah kita bilang Sugi ya Sugi Suning itu Sugi Dan Ada juga Aku Sudih kaya maksudnya Ada juga Sayang ini Melihat Mungkin Messi itu Kangen Ketemu Ronaldo Kangen ketemu Kangen gak cakar-cakar sama Iya Mungkin kangen ketemu Ronaldo Jadi Ada tadi Dari Corsera Media Corsera Kalau Messi Kalau Messi Meninggalkan Liga Spanyol Itu tujuannya Hanya satu Inter doang Inter ya Iya Itu rekorsera tadi Ini kayaknya kubu sebelah Mulai panas Kalau udah kayak gini Ini kan harusnya juga Kubu sebelah yang Sabra ini kan harusnya juga Ngebet Dapetin Messi secara Finansial Secara Daya pikat Punya gitu Monggo gimana kalau Teman-teman di Menyikapi Kemungkinan Messi Pindah ke Alliance Sebenarnya ini bisa aja Mas Sebenarnya ini bisa aja Mas Kita kan klub Yang Bisa dibilang Paling Ngejudi Italia Mas Kalau untuk Membeli Messi itu Bisa aja Kalau Juventus Menginginkan Pasar Lebih luas lagi Ya Ya Mungkin Mungkin bisa Lu kaya Telat lu kaya Ya Ketika Mereka berdua rebutan Messi Ketika mereka berdua rebutan Messi Ketika mereka berdua rebutan Messi Milan Tenang-tenang saja Tapi tunggu dulu Milan ini termasuk Klub dengan pemain siapapun Ya performanya Enggak pernah Terpuruk Lumayan lah Nah tapi punya catatan Ya siapa enggak tahu Milan dulu Di era jaya-jayanya Terutama Terakhir-terakhir ini Mungkin teman-teman masih ingat Ada Shevchenko Ada Kaka Ada macem-macem Mau kalau Dari teman-teman Milanisti Jogja Menyikapi Performa Milan musim ini Dan kemungkinan-kemungkinan Yang akan terjadi Untuk musim depan bagaimana Kalau aku sih Sebenarnya itu Dari awal musim lalu Sebenarnya Kalau enggak-engganti pelatih Itu kita optimis Sebenarnya bisa Masuk ke 4 besar Kemudian dia ganti pelatih Enggak tahu kenapa Kayaknya latihan fisik berkurang Atau apa Awal musim tuh Senggol dikit Jatuh Jatuh Wah itu awal musim Wah Kesel lah begitu Habis Ibradi itu udah lumayan kelihatan Maksudnya ada Ada Prime disitu Yang Jadi komando Gak tahu dia Bacotnya apa Sama anak-anaknya Adik-adiknya Gak tahu Dia jadi naik rondo Tapi kalau Kemungkinan transfer Kalau dari teman-teman sendiri Siapa sih sosok Yang dari Yang sudah beredar Rumah-rumah yang sudah beredar Siapa sih sosok yang Pantes untuk masuk ke Milan Kira-kira siapa kalau menurut teman-teman Gak tahu Yang Pantes ya Kalau dibilang Pantes Aku gak tahu Maksudnya yang Yang benar-benar apa Cuman lebih Kayaknya squad ini Jangan ada yang dijual deh Gitu aja Sudah sebenarnya Sudah tinggal nunggu Waktu aja ya Iya Investasi ya Sudah ada rumur-rumur yang mau caput Segala macam Cuman beberapa pemain Akhirnya diperpanjang Kayak Bonaventura Kemarin Repik Repik Waduh jangan lagi Itu Ini kan juga udah mulai Dilirik-lirik Tapi pingin banget Kalau jadi sih Jovic beneran jadi Kemilin Tonali Nah menurutnya Tonali aku gak sih Kalau pelatihnya Perlu ini gak Perlu ganti Udah kan Udah kontrak baru Kontrak baru Udah gak Ya siapa tahu nanti Putus tengah jalan Biasa kan Dalam sepak bola Gonta ganti Itu udah biasa Ya Mas Usila Mau Menanyakan Tentang Teman-teman Mungkin Selain ngobrol soal Performa Tiga tim ini Di Liga Seri A Musim ini Dan kemungkinan Di musim depan Bisa loh Ngobrol soal Ini kan komunitas Yang ada di Jogja nih Mungkin Teman-teman yang di rumah Ada yang Generasi-generasi muda Tapi Sejak awal sudah Mencintai Liga Italia Tiga Klub ini Mungkin bisa Mengurut dari teman-teman Juve dulu Bisa dijelaskan mungkin Dari Apa sih JCI itu sejak kapan berdiri Apa kebiasaannya Nopar Mungkin Nongkraw Sekala macem Untuk JCI sendiri Didirikan pada tahun 2006 Kalau yang Pusatnya Kalau yang Dari JCI Jogja sendiri Itu didirikan pada tahun 2008 Bulan 9 Eh Bulan 8 Tanggalnya 9 Bulan depan anniversary yang ke-12 Iya Jangan lupa Kirim kue Nanti Kirim masker aja mas Hehehe Kirim masker Nah ini Saya mengharapkan Sebenarnya iklimnya seperti ini Dalam ini Gak apa-apa Sikat-sikatan aja Memang Saya menghadirkan kalian untuk Sikat-sikatan disini Sebenarnya Ya Untuk kegiatan kedepannya Mungkin Ehm Kayak Seperti Nobar Itu Untuk Situasi sekarang Pandemik Itu mungkin belum Ehm Untuk yang kegiatan Pursal juga belum Jadi Ya Sebatas streaming aja Kalau Ini Nobar Kalau Anggota yang teregristrasi berapa Di Jogja Yang sudah tercatat sebagai anggota Member Member Kalau yang member ya Ehm Kemungkinan di bawah 100 ya Kalau di Jogja Ehm Tapi kalau umbul lebih ya Sama non-member Banyak Kalau umbul Yang member Paling Ya cuman beberapa aja Belasan mungkin Ehm Kalau yang non-member Ehm Itu pas Ketika Nobar Mungkin Lebih dari 20 mungkin Nobarnya Cuman Nobarnya Biasa Di Pejong Itu pun Lumpang Yang 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 Di